Bab kelima tentang ringkasan peperangan Rasulullah SAW Di dalam bab ini terdapat dua pembahasan penting Pembahasan yang pertama tentang ringkasan peperangan dan pasukan utusannya Rasulullah SAW Kata penulis hafizah Allah Ta'ala Seluruh peperangan dan pasukan utusan yang beliau SAW utus terjadi setelah hijrah Dalam kurun waktu 10 tahun Pasukan utusan yang beliau kirim jumlahnya sekitar 60 pasukan Ada pun peperangan yang beliau pimpin jumlahnya 27 peperangan Rasulullah SAW berperang pada 9 peperangan diantaranya Yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khondak, Perang Quraidah, Perang Mustariq, Perang Khaybar, Perang Fathu Mekah, Perang Hunain, dan Perang Taif Sejumlah ayat suci Al-Quran turun pada beberapa peperangan tersebut Pembahasan yang kedua tentang peperangan-peperangan yang turun di dalamnya ayat suci Al-Quran Satu, Perang Badar Turun di dalamnya surat Al-Anfal Maka dinamakan juga dengan surat Badar Dua, Perang Uhud Turun di dalamnya ayat bagian akhir dari surat Al-Imran Dari firman Allah SWT yang artinya Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah Keluargamu akan menempatkan Para mu'min pada beberapa tempat untuk berperang Quran surat Al-Imran ayat 121 Hingga beberapa ayat sebelum ayat terakhir Tiga, Perang Khondak Perang Bani Khuridho dan Perang Khaybar Turun di dalamnya awal surat Al-Ahzab Empat, Perang Bani Nadir Turun di dalamnya surat Al-Hashr Lima, Perang Hudaibiyah dan Perang Khaybar Turun di dalamnya surat Al-Fath Di dalam surat tersebut ada isyarat tentang Fatuh Makkah Yang artinya penaklukan kota Makkah Dan disebutkan tentang Fatuh Makkah secara jelas Di dalam surat Al-Nasr Enam, Perang Tabuk Turun di dalamnya ayat-ayat Dari surat At-Tawbah Rasulullah SAW Kata penulis Hafidhullah Ta'ala Rasulullah SAW Pernah terluka pada satu peperangan Yaitu Perang Uhud Para malaikat ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada Perang Badar Pada Perang Uhud dan Pada Perang Hunain Begitu juga di Perang Khondak Para malaikat turun dan membuat pasukan Kaum Musyikin kuncang dan terkalahkan Beliau SAW juga pernah melemparkan Kerikil di depan kaum Musyikin Yang membuat mereka melarikan diri Dan kemenangan beliau raih Pada Perang Badar dan Perang Hunain Beliau pernah berperang Dengan menggunakan manjanik Manjanik adalah alat perang zaman dulu Pada satu peperangan Yaitu Perang Taif Beliau SAW Pernah berlindung dengan menggunakan parit Pada satu peperangan Yaitu Perang Ahzab Yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi Radiyallahu anhu Sahabat Nabi SAW yang mulia Terima kasih telah menonton!